Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuhah di Sew & Craft with Nuhah Hari ini kita akan membuat sarung galon yang lucu kayak gini Sarung galon rok Kenapa saya membuat sarung galonnya itu pakai rok? Karena selain cantik juga lebih memudahkan untuk mengecek Sudah seberapa banyak air galonnya, sudah waktunya diganti atau tidak Mau tahu cara membuatnya? Yuk ikuti terus video ini Bahan yang dibutuhkan adalah kain, saya menggunakan 4 kain ini 2 motif dan 2 polos Dibutuhkan juga busa angin dengan ketebalan 0,4 atau 0,5 cm Cover galon terdiri dari 3 bagian, bagian atas, bagian badan, dan bagian rok Sekarang kita kerjakan bagian atasnya dulu, saya menggunakan motif ini, garis-garis Gunting kain lurik menjadi ukuran 30x30 cm Lalu ini kita potong menjadi bentuk lingkaran Cara paling mudah adalah Ini dilipat 4 Saya biasanya menggunakan kertas yang agak tebal Diukur 15 cm Lalu dilubangi Maka akan didapatkan bulat sempurna Gunting dakron dengan ukuran ini Lalu ini dijahit secara vertikal dan horizontal Supaya nanti kain ini menyatu dengan busa angin Jadinya nanti seperti ini Nah ini kita sisihkan dulu, kita kerjakan bagian badan Gunting kain lurik dengan ukuran 89x11 cm Gunting juga kain polos warna pink dengan panjang yang sama 89 dan lebar 6 cm Satukan keduanya Dijahit Begini jadinya Lalu gunting busa angin seukuran dengan ini Untuk menyatukan kain dengan busa angin Ini dijahit menyerong dengan jarak jahitan sekitar 15 cm Jadinya seperti ini Kalau dilihat dari belakang Ini kita sisihkan dulu, kita kerjakan bagian rok Gunting kain motif bunga dengan panjang 180 dan lebar 25 cm Salah satu sisi panjangnya dikelim Kelim kecil saja Lalu dijahit Sisi yang ini sudah dikelim Sisi yang ini dikerut Ini sudah dikerut Lalu satukan dengan bagian badan Ke sisi yang ada warna polosnya ya Warna pink Sisi bagus saling berhadapan Dijahit Setelah dijahit ini lalu diobras Supaya rapi Benangnya supaya tidak berudul seperti ini Setelah diobras Ini lalu dibuka dan dijahit tindas Bagian badan dan rok sudah selesai Ini akan kita pasangi pita sebagai pemanis Kita sisihkan dulu Supaya kita kerjakan bagian pitanya Gunting kain polos dengan ukuran 35 x 20 cm Ini dilipat 2 cm Lalu dijahit dari sini ke sini Dan dari sini ke sini Dibiarkan sekitar 5 cm tidak terjahit Nanti untuk membalikkan Gunting pojokannya Lalu balikkan Sudut-sudutnya ini didorong Dapatkan bentuk seperti ini Lubang tempat membalik ini lalu dijahit Gunting kain dengan ukuran 40 x 20 cm Ini dilipat 2 cm Lalu dipotong miring Sekitar 3 cm Dipotongnya begini ya Lalu pada bagian pertengahan Ini juga dipotong agak lengkung Ditandai pertengahannya Lalu dijahit dari ujung ini sampai ke sini Dari ujung ini sampai ke pertengahan Jadi seperti ini bentuknya ya Lalu dijahit dari sini ke sini Lalu dari sini ke sini Di bagian tengah tidak dijahit Sebagai pembalik nanti Ujung-ujungnya digunting Gunting Dan dibalikan Pake alat bantu untuk mendorong sudut-sudutnya Gunting kain dengan ukuran 9 x 9 cm Kedua sisinya dilipat ke tengah Sehingga lebarnya menjadi 4 cm Ini dijahit Kemudian dibalikan Ini bagian depannya ya Dilipat 2 cm Dan dijahit Ini lalu dibalikan Sehingga jahitannya berada di dalam Ambil kain square Yang tadi mau dijadikan pita Dari bagian tengah ini Dilipat Atas, bawah Atas, bawah Atas, bawah Sampai Habis Lalu ini tinggal Di Diikat saja dengan benang Lalu ini dimasukkan ke dalam Kain yang tadi sudah dibuat menjadi loop Diposisikan di tengah Upayakan jahitannya ini berada di belakang Supaya tidak terlihat dari depan Ini tinggal di Adjust Supaya balance Bentuknya Bagian badan Ditendai pertengahannya Lalu ini tadi tali Dilipat 2 Jadi seperti ini Diposisikan di sini Di bagian yang pink Pas pada pertengahan Lalu ini dijahit Dan pita ini Diposisikan di tengah Dijahit mulai dari sini Sampai ke sini Ke batas antara pink dan rock Tidak usah sampai ke bawah Ini dibiarkan seperti ini Tidak apa-apa Kita sudah selesai Sekarang kita satukan ini Dengan bagian atas Yang bulat Dimulai menjahitnya itu 3 cm dari Ujung Jadi jangan dimulai dari sini ya Teman-teman Berhenti menjahit sekitar 3 cm Jadi tadi di awal tidak dijahit 3 cm Di sini juga tidak dijahit 3 cm Kedua ujungnya ini disatukan Dijahit Setelah dijahit Lalu diobras Setelah diobras Lalu bagian yang tidak terjahit tadi ini Dijahit tutup Setelah itu Diobras Seluruh bagian atas ini Ini sudah diobras Tinggal dibalikan Sarung galonnya pun Sudah jadi Yuk kita pasang ke galon Nah begini tampilannya Setelah dipasang ke galon Galonnya jadi lucu nih Jadi kayak punya rock Demikianlah tutorial membuat sarung galon Selamat mencoba Sampai bertemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video berikutnya 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 Sampai bertemu di video berikutnya